Intro Pemirsa Jateng Post TV gara-gara banjir di Kalimantan Selatan terkuat adanya kampung janda. Kampung tersebut mayoritas janda karena ditinggal mati suami atau cerai. Ceritanya beberapa tahun lalu Kalimantan Selatan banjir parah. Ada wartawan yang liputan ke sana. Ketika ditanya mayoritas korban adalah janda, sejak itulah di kampung tersebut dikenal sebagai kampung janda. Ternyata kampung janda tersebut memang ada di kawasan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dilansir dari Efik Vais, memang semakin hari banyak perempuan dengan status janda bermunculan di kampung janda. Bila dihitung dari semua warga, cuma ada tiga keluarga atau tiga rumah saja di kampung itu yang tidak memiliki janda. Para janda di kampung ini menjadi kepala rumah tangga. Ada juga yang menjadi anak dari ibu. Tetapi keduanya sama-sama sudah menjadi janda. Menurut informasi, janda di kampung ini bervariasi usianya. Yang paling muda ada perempuan berusia 20 tahun, sementara janda yang paling tua di kampung ini berusia 50 tahun ke atas. Sebagai kepala rumah tangga, para janda harus menghidupi diri sendiri dan anak-anaknya. Mereka pun harus bekerja untuk mendapatkan uang. Karena banyak orang yang penasaran dengan kampung janda ini, kini banyak orang yang datang ke lokasi tersebut untuk melihat langsung kehidupan para janda. Banyak wisatawan yang datang membuat para janda memutar otak dengan membuat oleh-oleh kas dari kampung janda. Mereka membuat kain khas banjar yang disebut sasi rangan, batu mulia, juga makanan ringan seperti amplang dan dodol. Rindra Wijaya, Jateng POS TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Jateng POS TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.